Halo, nama saya Lenonita Mablehi, kelas Sosiologi C semester 6, NIM 18.03.03.01.10, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia Cendana. Virus Corona atau COVID-19 adalah sebuah virus yang berasal dari kota Wuhan, China. Virus ini menyebar melalui udara dan dengan cepat menyebar di hampir seluruh negara dan akhirnya menjadi pandemi. Awal mula penyakit COVID-19 adalah munculnya virus Corona baru akibat peristiwa sononis atau perpindahan virus dari hewan ke manusia, yaitu akibat budaya makan binatang liar, yaitu kelelawar dan teranggiling di kota Wuhan, negara China. Penyakit ini sangat menular sebab dapat menyebar lewat droplet batuk di udara dan dapat disebarkan penderita yang tidak atau belum menunjukkan gejala sakit. Virus ini menyebar dari China ke seluruh dunia pada awal tahun 2020 termasuk ke Indonesia. Kebanyakan orang yang terkena COVID-19 kemungkinan akan mengalami gejala ringan dan kembali ke kondisi normal, namun virus ini mematikan bagi golongan rentan orang lanjut usia, penderita diabetes, perokok, atau orang dengan ketahanan tubuh rendah. Orang yang terjangkit dengan virus dapat memerlukan 1 hingga 14 hari sebelum muncul gejala. Kebanyakan orang pulih tanpa perlu perawatan khusus, namun virus ini berbahaya bagi golongan rentan dan bisa berakibat kematian pada golongan rentan tersebut. Pandemi COVID-19 telah menyebar di seluruh dunia yang mana banyak negara terserang penyakit ini sampai menghadapi tingkat kematian dan kerugian ekonomi yang cukup tinggi. Pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang. Gejala yang paling umum, yang pertama demam, batu kering, kelelahan. Gejala yang sedikit tidak umum, yang pertama rasa tidak nyaman dan nyeri. Yang kedua nyeri tenggorokan. Yang ketiga diare, keempat konjunktivitis atau mata merah. Yang kelima sakit kepala, yang keenam hilangnya indra perasa atau penciuman. Yang ketujuh ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Potensi korupsi anggaran penanganan COVID-19 menurut Fitra Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Fitra Misbah Hassan menyebutkan sejumlah potensi korupsi dalam penanganan COVID-19. Potensi korupsi antara lain saat pemerintah menggelontarkan dana bantuan untuk warga yang mengalami pelemahan ekonomi karena COVID-19. Penggelapan dana bantuan bisa saja anggaran-anggaran yang sudah ditransfer bermasalah di pelaksanaannya. Jumlah bantuan tak sesuai dengan yang diterima. Ujar Misbah dalam sebuah diskusi online pada Kamis bulan 4 tahun 2020. Selain itu, bisa juga terjadi pengutan liar hingga dobel pembiayaan akibat data penerimaan yang amburadul. Apalagi, kata ia, bantuan langsung tunai atau BLT yang sudah diwajibkan dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBN Juga terdapat dalam anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Itu pasti adalah masalah kalau data juga bermasalah. Ada orang-orang yang akan dapat dobel dan ada yang malah tidak dapat, katanya. Misbah mengatakan sebetulnya pemerintah sudah banyak menerbitkan regulasi dalam hal kebijakan anggaran di bahasa pandemi COVID-19 Dari instruksi Presiden atau INPRES hingga surat edaran atau SE BPK ungkap lagi peluang korupsi pada anggaran COVID-19 Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK kembali bersuara mengenai anggaran COVID-19 yang berpeluang untuk dikorupsi Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan Kebijakan di hampir seluruh dunia menganggarkan berbagai insentif untuk biaya membuat seluruh masyarakatnya Dan dunia usaha bisa bertahan di pandemi COVID-19 saat ini Semakin banyak tindakan ini semakin perlu penjaminan tata kelola Risiko pengelolaan tidak baik, korupsi, kecurangan akan semakin timbul Transparansi dan akuntabilitas, kata Agung merupakan dua prinsip utama tata kelola pemerintah yang baik Tidak bisa ditawar bahkan saat krisis Meski menghadapi isu penting lainnya, BPK menyadari dan melakukan pemeriksaan berbasis risiko Ini alat penting dan strategis untuk mitigasi risiko yang timbul dalam situasi darurat Audit komprehensif dilakukan terhadap seluruh elemen keuangan negara Terhadap respon pemerintah pusat dan daerah di Indonesia Terhadap pandemi COVID-19 Dan menggabungkan tujuan dari tiga jenis audit Yaitu audit keuangan, kinerja, dan kepatuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih